Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan Indosiar yang tayang hari ini 4 November 2022 episode 223 Kali ini, sepertinya Foke dan juga Lian benar-benar ingin memanfaatkan waktu bersama untuk berhanimun layaknya pasangan suami istri dimana kali ini mereka benar-benar mempersiapkan semuanya agar tidak gagal kembali namun justru kali ini ketika Lian berusaha untuk menggendong Foke tiba-tiba saja kali ini menyenggol lilin yang ada di meja kamar itu hingga kali ini terjadi kebakaran di kamar Lian dan juga Foke karena lilin tersebut Foke dan juga Lian benar-benar panik melihat api yang begitu besar karena lilin itu menyambar kain yang ada di kamar mereka Lian dan juga Foke seketika menjerit dan meminta tolong terlihat kali ini kita dan juga kakek Bilal sedang di ruang tamu mendengar teriakan dari kamar Foke dan juga Lian karena penasaran kali ini kita dan juga kakek Bilal berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Foke dan juga Lian di kamarnya itu dan pada akhirnya kali ini kita dan juga kakek Bilal berusaha untuk ke kamar Lian dan juga Foke dan apakah kali ini kita dan juga kakek Bilal akan menolong Foke dan juga Lian yang kali ini dalam kondisi panik karena kamarnya terbakar oleh api lilin itu namun apakah setelah kejadian kali ini lagi dan lagi untuk kesekian kalinya mereka akan gagal kembali untuk honeymoon bersama-sama karena kejadian kebakaran yang ada di kamar mereka atau justru sebaliknya kali ini api bisa dipadamkan sehingga nantinya Foke dan juga Lian akan melanjutkan honeymoon mereka berdua karena kali ini memang sudah lama sekali mereka menunda-nunda padahal sudah sah menjadi pasangan suami istri sebelumnya pula Foke dan juga Lian gagal pula untuk melakukan honeymoon bersama-sama dimana kali ini Foke dan juga Lian sudah bersiap-siap dan kali ini mereka pun akan memanfaatkan waktu yang ada namun justru kali ini sepertinya kegagalan demi kegagalan selalu dirasakan oleh Lian dan juga Foke ketika mereka akan honeymoon di rumah tersebut dan kali ini Lian yang benar-benar sudah siap tiba-tiba saja melihat sang istri justru tertidur bulas walaupun kali ini Lian sedikit kecewa namun Lian benar-benar harus mengerti kondisi Foke yang kelelahan karena memberikan surprise untuk Kemala karena kelulusan Kemala itu dan pada akhirnya kali ini lagi dan lagi Lian merelakan malam tersebut bersama dengan Foke karena kali ini Foke ketiduran setelah keesokan harinya Foke meminta maaf kepada Lian karena ketiduran hingga pada akhirnya lagi dan lagi honeymoon mereka gagal kembali wah kira-kira sampai kapan ya guys mereka akan selalu gagal dan gagal jika mereka ingin melakukan honeymoon bersama-sama kira-kira kapan waktu yang tepat ya guys untuk benar-benar mereka akan bermun sementara itu nampaknya kali ini kita semakin gemes kepada Lian dan juga Foke yang ternyata sampai detik ini belum juga melakukan hubungan suami istri hingga pada akhirnya sepertinya kali ini kita benar-benar harus mencari cara bagaimana agar Lian dan juga Foke secepatnya berhasil melakukan honeymoon layaknya pasangan suami istri apakah kali ini kita benar-benar menginginkan Foke dan juga Lian untuk pergi berhoneymoon di luar rumah agar mereka lebih leluasa melakukan segala sesuatu tanpa ada yang mengganggu wah kira-kira kali ini apa yang sedang direncanakan oleh Habibi dan juga kita demi kelancaran honeymoon Foke dan juga Lian karena mereka benar-benar kali ini merasa gemes hingga detik ini pasangan pengantin sama sekali belum melakukan honeymoon layaknya pasangan suami istri seperti Habibi dan juga kita makin penasaran ya guys kira-kira apa yang direncanakan kita kali ini di sisi lain apakah kali ini setelah kebakaran yang menimpa di kamar mereka itu artinya mereka akan gagal kembali melakukan hubungan suami istri atau justru nantinya Lian dan juga yang lainnya bisa memadamkan api yang ada di kamar Foke dan juga Lian sehingga nantinya pada akhirnya mereka benar-benar akan berhoneymoon sesuai dengan rencana mereka itu padahal kali ini Foke sudah mempersiapkan semuanya begitu indah dan begitu romantis untuk momen honeymoon mereka namun justru kali ini karena lilin tersebut membuat semua kacau berantakan dan membuat semua panik karena kebakaran yang menimpa kamar Foke dan juga Lian dan untuknya semua sigap dan kali ini kebakaran benar-benar bisa teratasi sehingga padam namun apakah kali ini benar-benar Lian dan juga Foke nantinya akan melanjutkan honeymoon mereka atau justru sebaliknya dan kira-kira rencana apa yang sedang disusun oleh Habibie dan juga kita agar proses honeymoon Foke dan juga Lian akan berjalan dengan lancar dan tidak ada kata kegagalan lagi karena memang sudah terlalu lama Foke dan juga Lian selalu gagal melakukan honeymoon bersama setelah pernikahan mereka terjadi wah makin penasaran ya guys kira-kira sampai kapan kita dibuat penasaran dengan adegan Foke dan juga Lian itu jangan lupa saksikan terus sinetron panggilan setiap hari hanya di Indosiar terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa